Hai baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menyambung dari video yang sebelumnya yaitu kinematika gerak lurus pada video yang sebelumnya di kinematika gerak lurus itu sudah saya berikan materi pengertian tentang gerak-geraknya nah sekarang kita lebih spesifik ke gerak lurus yakni gerak yang lintasannya berupa garis lurus sebelum kita masuk ke gerak lurus nanti ada GLB GLBB kita lebih baiknya tahu dulu tentang besaran-besaran yang ada di gerak lurus ini supaya nanti dalam masuk ke materi GLB atau GLBB kita jauh lebih mudah untuk memahaminya nah besaran yang ada pada gerak lurus GL ya saya menulisnya gerak lurus yang pertama ada yang namanya kedudukan kita nanti akan belajar satu-satu yang kedua ada konsep dari jarak yang ketiga ada perpindahan kemudian kemudian ada kelajuan juga ada kecepatan nanti kelajuan dengan kecepatan itu berbeda ya kelajuan kecepatan kemudian ada percepatan oke ada enam ini ada kedudukan jarak kemudian ada perpindahan kelajuan kecepatan dan percepatan nanti akan saya bahas satu-satu untuk video yang pertama ini kita akan membahas tiga ini dulu kedudukan jarak dan perpindahan ya untuk kelajuan kecepatan dan percepatan nanti saya akan bahas setelah video ini ya yuk kita mulai yang pertama ada yang namanya kedudukan nah di awal tadi sudah saya jelaskan bahwa suatu benda dikatakan bergerak jika benda tersebut mengalami ini perubahan posisi nah posisi suatu benda ini tadi sesuai dengan titik acuannya atau menurut si pengamatnya itu nah posisi sendiri adalah letak atau kedudukan suatu titik terhadap acuan tertentu jadi bisa disimpulkan bahwa kedudukan merupakan posisi suatu benda pada waktu tertentu jadi kedudukan saya ulangi adalah posisi suatu benda pada waktu tertentu nah tentunya terhadap apa tadi terhadap acuan karena semuanya gerak itu sesuai dengan titik acuannya atau si pengamatnya tadi jadi kedudukan itu merupakan posisinya posisi dimana di awalnya begitu kemudian konsep jarak jarak sendiri didefinisikan sebagai panjang lintasan nah jarak ini merupakan besaran skalar tentunya kalian sudah tahu ada besaran vektor dan juga ada besaran skalar nah jarak ini merupakan panjang lintasan karena dia hanya mempunyai nilai tidak memiliki arah oke berikutnya ada yang namanya perpindahan kalau perpindahan ini besarannya adalah besaran vektor karena dia ada arahnya selain memiliki nilai dia juga memiliki arah jadi perpindahan adalah perubahan kedudukan suatu benda dalam selang waktu tertentu nah saya ulangi perpindahan merupakan perubahan kedudukan suatu benda perubahan kedudukan suatu benda dalam selang waktu tertentu bedanya selang waktu dengan waktu kalau waktu itu cukup lama kalau selang waktu hanya beberapa saat saja bedanya itu ya jadi jarak itu panjang lintasannya kalau perpindahan itu perubahan kedudukannya kalau jarak besarannya skalar hanya memiliki nilai kalau perpindahan besarannya adalah besaran vektor tetapi yang lebih mudah kalau ada yang namanya perpindahan ini kita bisa membuat sesuatu itu lebih mudah perpindahan itu bisa diartikan seperti ini perpindahan merupakan jarak yang paling dekat nah ini mungkin bahasa yang paling sederhana perpindahan itu adalah jarak yang paling dekat bagaimana itu jarak yang paling dekat yuk kita coba di contoh ini ya ada contoh kasus misalnya nah ada tiga buah titik ada titik A, titik B, titik C A ke B itu 3 meter B ke C itu 2 meter ketika ada orang dari titik A dia berjalan menuju ke B kemudian oh maaf dia berjalan menuju ke B kemudian dia berjalan lagi menuju ke C berarti A ke B ke C berarti orang itu melakukan perjalanan dengan jarak berapa karena jarak adalah panjang lintasan berarti berapa ini 3 ditambah 2 berarti jaraknya adalah 5 meter nah sekarang perpindahan kita pakai tadi ya pengertian yang paling sedihana bahwa perpindahan itu merupakan jarak yang paling dekat A ke B ke C yang paling dekat juga sama ini nurus ini berarti 3 tambah 2 juga berarti perpindahannya juga 5 nah sekarang kalau kita tambah lagi ketika A ke B ke C kemudian kembali lagi ke B berarti orangnya kembali lagi ke sini ke B lagi ini posisi akhirnya yang ini menjadi posisi awalnya nah berarti jaraknya berapa jaraknya adalah panjang lintasannya berarti di jumlah 3 ditambah 2 ditambah 2 berarti 3 tambah 2 5 tambah 2 berarti 7 nah sekarang perpindahannya kalau dari pengertian tadi adalah perpindahan merupakan jarak yang paling dekat yang paling dekat A dengan B itu mana ya ini kan posisi B kan terakhir juga disini kan berarti ini yang paling dekat berapa ini sini sampai sini nah 3 meter nah berarti jarak dengan perpindahan itu bisa bernilai sama bisa juga bernilai beda karena jarak merupakan panjang lintasan kalau perpindahan itu merupakan perubahan kedudukan atau jarak yang paling dekat sekian penjelasan jarak dan perpindahan di video berikutnya saya akan membahas tentang kelajuan kecepatan dan percepatan terima kasih